Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di QA Learning Channel Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Cara menghitung suhu akhir-akhir setelah dicampur Dalam materi fisika Suhu akhir-akhir ini terkait dengan materi kalor Apa itu kalor? Kalor adalah suatu energi Pada suatu benda yang memungkinkan Untuk ditransfer dari suhu tinggi Ke suhu benda yang lebih rendah Seperti itu Nah disini saya memiliki contoh Dimana ada dua sistem Yang pertama adalah Air yang berada pada wadah satu Yang memiliki masa 500 gram Kemudian memiliki kalor jenis Itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius Kemudian memiliki suhu 30 derajat Nah kemudian ada sistem 2 Dimana dia berisi air juga Tetapi memiliki masa yang lebih rendah Yaitu 200 gram Kalor jenisnya sama Karena disini sama-sama air Kemudian suhunya adalah lebih tinggi 70 derajat Celcius Begitu Nah sebelum saya menjelaskan Bagaimana cara mengerjakannya Saya akan menganalisa terlebih dahulu Disini di dua sistem ini Memiliki suhu yang berbeda Ada yang suhu tinggi Ada yang suhu lebih rendah Jadi kita harus memastikan Yang mana yang suhu Lebih tinggi Kemudian yang mana suhu lebih rendah Dan kaitannya dengan Menerima kalor Dan melepas kalor Ya Nah Apa itu Menerima kalor Menerima kalor terjadi ketika Suhu mula-mula Atau suhu awalnya itu rendah Jadi disini yang Menerima kalor adalah Sistem 1 Ini Menerima kalor Ya Sedangkan Untuk sistem 2 Dia melepas Kalor Ya Kenapa melepas kalor Karena dia memiliki suhu yang lebih tinggi Begitu Ya Oke Mari kita kerjakan Bagaimana cara Menyelesaikan suhu akhir Nah disini Untuk suhu akhir itu Saya tulis TA Untuk lebih memudahkan Oke Kita menggunakan rumus Q Lepas Sama dengan Q Terima Ya Apa itu Q? Q adalah Energi Satuannya adalah Joule Ya Oke Nah disini Untuk yang melepas Kalor Adalah Sistem 2 Jadi bisa kita tulis Rumus Q Adalah M C Delta T Disini yang melepas Adalah Sistem 2 Jadi kita tulis Seperti ini Kemudian ini sama Rumusnya M C Delta T Ya Kemudian Karena yang menerima adalah Sistem 1 Karena suhunya lebih rendah Maka kita tulis Seperti ini Begitu Ya Kemudian kita Jabarkan lagi Ya Kita tulis disini Jadi M C Delta T 2 Karena dia melepas Kalor Berarti Caranya adalah T2 Dikurang T akhir Ya Kenapa T akhirnya di belakang Karena Ketika dia melepas Kalor Otomatis dia suhunya akan Turun Seperti itu Jadi rumusnya T2 Dikurang T akhir Kemudian Sama dengan M C Dalam kurung T Akhir Dikurang T1 Seperti itu Ya Karena dia Menerima Kalor Jadi Suhu akhirnya akan Lebih tinggi dari Suhu Mula-mula Seperti itu Kemudian kita kerjakan Dan Dimasukkan Nilainya M Nya adalah 500 Ya C Nya disini Adalah 4200 Kemudian T2 Disini Adalah 70 T akhirnya Belum tahu Jadi kita tulis T akhir aja Sama dengan M2 Sorry M1 Itu Sama dengan 500 Ya Sorry Disini M2 M2 Nya itu Adalah 200 C2 Nya 70 Benar Kemudian C Nya itu 4200 Kemudian T A Dikurang T1 Itu 30 Seperti itu Setelah itu Kita Bisa coret Untuk Yang C Nya Karena Dia Larutannya Sama Ya Jadi Masa Jenisnya Juga Sama Kemudian Kita Hitung Ya Kedalam 200 Dikali 70 14 Nolnya Sisa 1 2 3 Kemudian Dikurang 200 TA Sama Dengan 500 TA Dikurang 5 Kali 3 15 Sisa Nolnya 1 2 3 Begitu Kemudian Kita Kumpulkan TA Dengan TA Ya Jadi Kita Kumpulkan Ke kanan Untuk TA Kemudian Nilai Yang Tidak Mengandung TA Kita Kumpulkan Sebelah Kiri Jadi 14 Ribu Plus 15 Ribu Kenapa Plus Karena Pindah Ruas Ya Sama Dengan 500 TA Ditambah 200 TA Begitu 14 Ribu Tambah 15 Ribu Itu Sama Dengan 29 Ribu Sama Dengan 500 TA Ditambah 200 TA Hasilnya Sama Dengan 700 TA Gitu Oke Kita Sederhanakan Disini Nolnya Ada Yang Bisa Dicoret Yang Ini 2 Berarti Disini Juga Dicoret Sebanyak 2 Begitu Oke Kemudian Ini Set Di sebelahnya TA Sama Dengan 290 Dibagi Dengan 7 Gitu Oke Kita Hitung Disini 290 Bagi 7 Hasilnya Sama Dengan 41 Koma 4 Ya Jadi TA Hasilnya Sama Dengan 41 1,4 Derajat Celcius Begitu Teman Teman Oke Bagaimana Teman Teman Untuk Mempelajari Suhu Akhir Akhir Ketika Dicampur Saya Rasa Materi Ini Cukup Mudah Jika Misalnya Kalian Ada Kesulitan Kalian Bisa Tanyakan Dan Komen Di Bawah Oke Jadi Untuk Suhu Akhir Ini Berlaku Tidak Hanya Untuk Air Bisa Dengan Larutan Lain Semisal Larutan Gula Larutan Alkohol Kemudian Natrium Chlorida NaCl Gitu Ya Dan Tidak Mesti Harus Raga Misalnya Larutan Alkohol Dicampur Dengan Air Begitu Jadi Memiliki Kalor Jenis Yang Berbeda Seperti Itu Oke Supaya Kalian Tidak Bingung Saya Tulis C Di Sini Color Jenis M Adalah Masa Oke Saya Harap Materi Ini Bermanfaat Untuk Kalian Dan Selamat Belajar Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Comment Dan Share Jika Kalian Ingin Teman Kalian Mengetahui Apa Yang Kalian Tahu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai